Hai, saya Zara dan Ismalia dari Kelompok 3. Hari ini kami akan membahas Workplace Incivility. Jadi, apa sih Workplace Incivility itu? Menurut Handoyo, Workplace Incivility adalah perilaku yang seringkali kasar dan tidak baik, tidak hanya sebatas pada perilaku verbal, tapi juga mencakup perilaku non-verbal, seperti mengabaikan orang lain, tidak menghargai orang lain, serta melecehkan. Perilaku ini didorong oleh tiga variabel, yang pertama Enabler, Motivator, dan Trigger. Selain itu, lingkungan organisasi dan perspektif individual turut mempengaruhi loh. Akibatnya, 48% cenderung mengurangi upaya kerjanya, dan 47% sengaja mengurangi waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Kemudian, kebanyakan orang juga sengaja menurunkan kualitas pekerjaannya dan kehilangan waktu kerjanya karena perilaku incivility tersebut. Dalam Workplace Incivility, terdapat 5 aspek. Yang pertama, Personal Affairs Intervention. Dua, Abundainment. Tiga, Unfriendly Communication. Empat, Incarno Sedera Behavior. Dan yang terakhir, Privacy Incaction. Untuk mengukur perilaku incivility, kamu dapat menggunakan alat ukur yang dinamakan Immunition Incivility Behavior Scale. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari perilaku ketidak sopanan yang dapat kamu temukan di tempat kerja. Misalnya, bergosip. Kemudian, membicarakan privasi rekan kerja kamu dengan rekan kerja yang lain. Atau berperilaku kasar dan tidak sopan. Serta, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak menghargai orang lain. Nah, inilah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menjaga perilaku ketidak sopanan di tempat kerja. Yang pertama, beri training atau kelas mengenai perilaku saling menghormati. Buat dan sosialisasikan peraturan mengenai disiplin dan penghentian perilaku ketidak sopanan di tempat kerja. Yang ketiga, terapkan zero tolerance untuk perilaku ofensif. Dan yang terakhir, diskusikan bersama perilaku di tempat kerja yang sesuai dan beri contohnya. Demikian pembahasan kami. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.